Buangnya jelek dan tidak potensial Dan disini masih banyak yang kecil-kecil Ini memang harus dibuang 300 300 dikit loh Banyak penceng Dan dalam satu tanggai kecil ini ada 3 Jadi harus dibuang Mau saking mahal karena tidak bisa ditanam di semua lokasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Bolang Agro Malang Kita hari ini jalan-jalan ke Blitar ya Khususnya di Kesamben bersama Bah Bah ini mbah? Bahno 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 ini Beliau sekarang menanam Banyak tanaman bulian Walaupun jaraknya Berapa meter bahno? 7 x 6 ya Ini mulai tahun berapa mbahno? 2018 2018 2018 ya Berarti sebelum covid Mbahno terinfirasi Apa yang membuat infirasi ini mbahno? Ya kalau nanam buah kan Satu kali tanam Satu kali tanam Hasilnya bisa dibetik Tiap tahun Oke Tapi sebasisnya mbahno ini apa nih? Tiba-tiba terinfirasi durian Gagang Gagang ya? Kayu ya Kayu ya? Iya Pengolahan kayu Iya Tiba-tiba berubah menjadi kebun durian Iya 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 Belajar Belajar Belajarnya dari mana ini mbahno? Dari Mas Anu Dari YouTube Dari YouTube ya? Dari teman Dari teman-teman Iya 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 Ini jaraknya berapa tadi? 6 x 7 atau 6 x 6 ya? 6 x 7 mungkin 6 x 7 Nah ini udah sebuah nih Nah ini apa nih mbahno? Ini kohe Kohe ya? Iya Ditaruh seperti ini? Taruhnya kapan nih mbahno? Itu musim awal musim hujan Awal musim hujan kemarin ya? Iya iya kemarin Ini penyiramannya nih ya? Iya 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 Ini sprinkler? Iya Siapa yang ngajarin mbahno? Ya teman-teman Ini musangking guys Luar biasa Ini ada buahnya Ini atahnya gak dipotong mbah? Untuk memperbesar cabang bawah Tapi kalau yang naik dianur lagi Oh gitu Biar gak terlalu tinggi Iya Jadi ini dipotong Biar batangnya membesar Iya Siapa yang ngajarin mbah? Itu dari Dari YouTube Agrobulan juga Iya 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 Ini buahnya unik ya Disini Musangkingnya ini Ditutupi oleh semacam tepung Berwarna perak Sama dengan yang ada di Melitar Kurang tahu ini fenomena ini Tapi berbeda ya Dengan yang atas lebih bersih Cuma yang disini lebih Ada coklat-coklat gitu Ada perak-peraknya ini Tapi belum panin sayangnya Sabar Mungkin ini Satu bulan lagi Satu bulan setengah mungkin ya Satu bulan lagi Insya lo sudah panin Mantap Ini sengaja triple A double planting nih Dulu kan hampir mati Terus daripada dibuang Coklat ditanam ini terbelahnya Ternyata malah di buka Oh gitu Ini tanahnya Kalau kering Tidak tersiram Meletek-meletek Meletek-meletek Kayaknya Ya jadi Kondisi tanahnya Memang agak berat Dan khusus untuk yang ini Memang Apa ya Di pojok Keliatannya Ada yang Masalah ini Ya Di alu sekalian Ini musangking semua nih Ini kalau motongnya harus Ya dipotong Anu Mepet nih mbak Biar gak ada sisa-sisa Nah ini musangking sebenarnya Cuma Disini kurang Kurang apa ya Kurang bisa tumbuh bagus Eh ini udah lumayan Ini yang duluan yang mana ini mbak Yang ini apa yang itu Yang lumayan Ini yang pertama Iya Oh Ini yang susulan Susulan ya Ini Harus di Ini lagi mbak Kering banget kayaknya mbak Ini matinya ini karena semprotan atau Kering 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 ya Gak ada air itu ya Gak ada Mungkin nanti busutnya lebih Dibenerin lagi Nanti kalau Mungkin-mungkin biar Jadi memang harus Apa ya Rata kalau bisa Kincinya biar enak Dilihat juga enak Ya dengan kerja juga enak Kalau nyemprot Soalnya kalau sambil jalan Banyak lubang ini Bahaya Iya 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 Ini memang berarti ya Nyamannya berkepuntur Iya Belajar Belajar Ini pipanya ini Masang sendiri mbak Iya Habis berapa mbak Lumayan ya Kalau pipa kayak gini ya Iya Dan memang ini parit ini Digunakan untuk pembuangan ya mbak Iya Karena ini sawah ya Sawah Jadi dua lam Lama kelama Oh iya Berarti harus didalamkan lagi Jadi teman-teman yang Punya sawah Atau tanah datar ini Jika terlambat Menggunakan sistem busut Berarti teman-teman harus Membuat Parit Parit pembuangan air Ini Sama di Vietnam juga sama Dulu kita lihat Dan ini juga sama Jadi ketika tanahnya sudah Terlanjur ditanam Dan tidak menggunakan sistem busut Makanya Membuat parit Untuk pembuangan Tapi juga harus Lebih Safety ya Kenapa Kita selalu Keliling kebun Nanti takutnya Kalau paritnya Tidak beraturan Kita sendiri yang masuk ke dalam parit Ini duritam Duritam Ya semuanya Kayaknya dipotong Mbak ya Iya Oke 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 Kedang berbunga Ini ada pentolnya Ini buahnya Oh ini Buang nih Mbak Nggak pengen ngici Mbak 500 ribu Mbak Oh jelek Oh jelek ya Oke Ini Oke Ya jadi ini pilihan ya Karena buahnya jelek Dan tidak potensial Dan disini masih banyak yang kecil-kecil Ini memang harus dibuang Karena apa Daripada Beban ini tidak sempurna Mending nunggu yang Lebih bagus Ini Ini kan Masih banyak Ya masih banyak calon Ini kayaknya belum masuk semprotan ini Mbak Belum Iya Ini harus ada Semprotan lagi Ini racis pintoy Untuk di sekeliling Atau semuanya boleh Kelihatan indah Nah kelihatan indah Kan itu seni Mbak Iya Kan masih bertahap Iya bertahap Nah ini guys Tiga buah Ini sudah Bunga ke Dua Mbak ya Tahun kemarin gagal Karena Ada Tiga ada empat sih Kemarin ada empat Oh ini ada empat Iya Tiga kilo berapa itu Jual kemana Mbak Ke teman Laku berapa Dua ratus Per kilo Tiga ratus Tiga ratus per kilo Langsung ke konsumen Iya Nah ini Luar biasa Ya memang kadang Buah tidak selalu sempurna Kalau memang buahnya banyak Ini ya Teman-teman Kalau buahnya banyak Full Boleh Melakukan seleksi Tapi kalau buahnya dikit Dan tidak ada potensi Berbunga lagi Ya sudah Terima Diterima apa adanya Karena Daripada tidak berbuah Sama sekali Kadang kita kan terlalu ideal ya Jadi buahnya Udah jelek Buah semua Padahal buahnya Tidak banyak Kalau seperti itu terus ya Tidak bisa Ya dinikmati aja lah Ini disini musangking Bawor Turitam Ya Menurut Tumasi Tumasi ada Ada jatuh bawang tanah Ini baru Mbak ya Baru ya Nyusul Ternyata nggak cocok Untuk pasang-pasang Ya untuk disawah ya Kalau disawah Baik Karena memang Tidak terlalu suka Air Untuk menggenang Masihnya air menggenang Nah ini Banyak yang rontok Jadi ya banyak faktor ya Kenapa durian rontok Bukan hanya faktor di Apa nama penyerbukan aja Tapi faktor penyiraman Juga menjadi penting Bahkan sudah Besar pun Bisa Jatuh juga Itu kan Karena memang Faktornya banyak Dan itu harus Dipelajari masing-masing Petani Punya teks sendiri Ini dah Nyantol Bawornya cukup besar Dan kelihatannya Bawor lebih Cocok mbak Lebih cocok Untuk papan sawah Ini lebih cenderung Terendam ya Lebih Lebih Apa rendah Lebih rendah Lebih rendah ya Di tengahnya Dikasih got gitu Oh gitu ya Ini busutnya Kurang gede mbak Ya Tapi kalau mau dibiarkan Tapi bawor kan Caranya gak terlalu Ini Kalau mau dibiarkan lagi Busutnya dilebar Akarnya biar Bisa Gerak Ini biar naikin mbak ya Iya Ini tak potong mbak ya Iya Biar naik Mas Masih bisa susur kok Tapi kalau Jenengan mau ganti Dihur hitam ya Gak apa-apa Ya Bawor juga oke kok Kayaknya lebih Memang lebih cocok ya Sayang belum ada yang bau Nah Mungkin Februari Ini gak sampai nih mbak Ini dua bulan lalu udah Jadi guys Ini yang bau ini Yang bau Ini Yang bau ini Karena jatuh Dan kalau segini Belum ada isinya Ini masih Baru masuk tahap pengisian Ini masih tipis sekali Tapi sudah bisa bau Jadi kalau teman-teman ke kebun durian Ada yang bau Jangan terheran-heran Karena yang jatuh-jatuh ini Menimbulkan bau Baru masuk tahap pengisian Jadi belum Belum jadi Betul Belum sempurna ya Pasti mateng Pasti mateng Pagi sore Pagi sore ya Iya Makanya habis buat jirem ya Tapi tinggal buka Setelah 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 Oh ini Langsung dari Sangjung Bawur Ini musangking Ini Hampir mati Hampir mati ya Ini agak-agak bahaya Jadi musangking Daunnya agak-agak mirip-mirip Bawur Karena Kurang begitu Sehat mbak ya Sehat Agak kurang sehat Jadinya seperti ini Dia Masih-masih tahap Penyembuhan Jadi ini Jadi kalau gini Mending gak usah dibuahkan dulu aja Kalau ranting-ranting yang kering-kering Mending dibuangin aja mbak Iya Biar ada Soalnya gini kalau gak dibuah kadang gak mau tumbuh Ngete nih mbak Nah ini Buahnya penceng Dan dalam satu tanggai kecil ini ada tiga Jadi harus dibuang Ya katanya sih sayang Tapi ya Dia hanya satu Dua Tiga juring aja ini Tiga juring aja ini Jadi harus tega Ini nanti juga Terserah nanti Mau pilih yang mana Walaupun dibiarkan sebenarnya kuat Kuat ya Kuat ini udah besar Tapi Mungkin gak bisa besar ya Kalau besar gaknya itu tergantung jumlah buah Kalau pohon segini masih kuat Kalau hanya berapa buahnya Yang penting airnya cukup Jadi nyilingan kalau nyiram harus Tambah sini mbak Mungkin sprinklernya dirubah Ini Daya ininya berapa mbak Ada satu meter lebih Ada satu meter lebih ya Ada Sayangnya ini Jangan Debitnya yang kurang Debitnya ya Debitnya kurang Dan ini kayaknya belum teratur ya mbak ya Iya Mending nyilain satu jalur ya Jadi gak bisa belok-belok itu kan Satu jalur pohon Kasih di pas Ada sambungan-sambungan gitu Ini kan nyilain harus belok-belok kayak gini Boros juga Kalau ditarik kan gini mbak Satu jalur sana Itu hanya satu pipa Ininya Pas sambungan Jadi gak perlu belok-belok Ini Keningnya aja 3500 Kali Ini Ini udah mengurangi biaya mbak Nah ini Kedepang Yang satu lagi mungkin Seperti itu Ini belok-beloknya banyak mbak Terlalu banyak Iya Ini berapa kali belok-belok ini Dan retengah aja Makanya sebenarnya Kalau pakai HDPE itu lebih Ini Cuma memang sambungannya yang mahal Kalau pipanya kan lentur dia Iya Lentur Dia mau Turun pun gak masalah Enek pun gak masalah Bawurnya ada berapa pun mbak Berapa ya Lupa tau Kayaknya lebih dari Sepuluh ya Ada Nah ini mbak Ini Itu jamur ya Iya Ini bekasnya penggerek Jadi jangan kerek Iya Nanti disembuh Apa Oleh si Nordok Nordok Iya Jadi kalau ini Sebenarnya sembuh Cuma kan Kalau lebih aman lagi Diolesi Nordok Iya Punya Iya Di Kelupas dulu Sakutnya Merempet jadi jamur Tidaknya kalau Motong kayak gini Jangan sampai Ada sisa Oh Dibang Anu Dipres Batangnya besar Mantep Karena menyesuaikan Mungkin daerah sini Sering angin mbak ya Iya Dibritar ini Anginnya cukup kenceng Karena sawah juga Dan los Jadi angin itu Menyapu Dan tanaman itu Mengadaptasi sendiri Dia membentuk batang yang kokoh Atau batang utamanya kokoh Kesel Paci lain dan rusak Iya Ini tahap kedua mbak Iya Dua itu Ini banyaknya musangking mbak ya Dulu Tak buat musangking semua ini Musangking semua ini Yang sini kan dulu musangking saya ganti Oh ceng Enggak Enggak cocok Enggak cocok ya Jadi ini Kondisinya musangking ya Di daerah Sini Karena disini persawaan Ya Kata mbak No Ini persawaan Dan ini Saya lihat aja Ini sawah Dan sawah ini rawan Tergenang Pastinya kalau musim hujan Musim tanam Nah ini Airnya banyak sekali Nah Otomatis merembes Iya Nah ini PRnya mbak No ini Ya membuat busut Kemarin harusnya Pas penanaman Tapi karena sudah terlanjur Akhirnya ya Mungkin hanya pendalaman parit Iya Karena ini udah Hampir rata dengan Sawah Iya Ya mending paritnya dilebarin Untuk bikin Busut sini mbak Gitu Nanti Ya Gimana lagi Sudah terlanjur Sudah terlanjur Dan musangking Ternyata gak cocok disini Cocoknya Bawor sama Durita mbak ya Iya Itu alasan kenapa Musangking Mahal Karena tidak bisa Ditanam di semua Lokasi Ternyata nya Bawor di sini Baik-baik saja Oke juga baik Oke juga bagus Oke sangat Jadi kalau mau nanam Mending kalau menurut mbak No Apa ini mbak Oke sama bawor Oke sama bawor ya Kalau di papan Tegal Yang gak sawah Itu musangking Oh Kalau di pekarangan Iya pekarangan Cocok musangking ya Ini karena sawah Untuk sawah Yang gak besok Cuma musangking Oh gitu Gak mau air banyak Iya Gak mau terkenang air Tapi kalau nanti Diakuisisi ya Jadi Iya Nanti pelan-pelan Pelan-pelan Mbak ya Pemupukannya gimana mbak disini mbak Pemupukannya 2 bulan sekali 2 bulan sekali Pakai apa mbak Pakai MPK 16 MPK 16 Escote Escote Sama Boron Boron ya Itu pas belum berbuah Ya belum berbuah Kalau udah berbuah kayak gini Profesional Profesional Itu aja Sama Boron Pakai Boron Gak pake MKP Pakai ya KNO3 Iya KNO3 pake Kalau pupuk daunnya pake apa mbak Pupuk daunnya itu Saya Pakai Gandasil Oh Gandasil Gandasil D B Nordok Nordok Amistartop Amistartop Nah kalau ini Ini kan udah ada bibahnya mbak Kalau yang belum ada bibahnya mbak Nanti Ngirapnya gimana mbak Pakai selang Wah Ngirapnya ngocor Iya Aduh Kan Mau tak sambung ke sana Airnya gak cukup Oh Kendalanya air ya Pasti udah ngebur mbak Nanti dibuatkan tandem Oh gitu Iya mending dibuatkan tandun besar Iya Pakai kolam terpal aja udah sebenernya udah cukup Iya Cuma kan kalau terpal Satu tahun ganti Enggak juga mbak Punya saya itu Iya Empat tahun mbak Asal gak Kena luka apa-apa Terpalnya yang bulat mbak Oh Ada terpal bulat ya Memang khusus untuk tambak Udang Sama tambaknya Ikan itu Lele Dan lain-lain Itu bisa digunakan untuk Ini Tandon Tandon ya Jadi Sekaligus Ngingui wak lele Malah gak apa-apa mbak Oh iya Multifungsi Multifungsi Jadi nyenengan ada Mungkin lokasi tertentu Ya Untuk nampung Air disitu mungkin Dekat rumah Iya Ya Baru nak Buatkan apa itu Lokasi Kondasinya sudah Oh gitu Baru tadi semen Ya sudah Oh gitu Yaudah Karena kalau musim kemarin Misalnya nyenengan kan Produksi ikan bisa Iya Airnya disedot Buat ngiram tanaman Kan bisa juga Artinya Multifungsi Tapi kalau Untuk Tandon aja Ya gak masalah Itu Tergantung dari Mbak No Nanti Aplikasinya Seperti apa Karena Lumayan juga Iya Kalau kayak gini Airnya kan gak kepake Iya Untuk nyiram Tapi kalau ada kolam Masih ada isinya Itu kan Bisa menghasilkan Bisa menghasilkan Nah Itu mbak Jadi kalau air Dari Di tandonan biasa Gak ada funginya Hanya untuk Nandon aja Tapi kalau ada ikannya Kan Untuk membesarkan ikan Tiga bulan sekali Bisa panin Iya Kalau musim hujan Kan gak Gak kepake Iya Gak kepake Air itu gak kepake Itu kan Itu pun kadang Saya di rumah Kolamnya Sampai hijau Airnya Karena gak kepake Iya Hanya dibuang sia-sia Kalau musim hujan Seperti itu Karena kalau musim kemaru Seperti ini Ini yang menjadi Masalah sangat Besar Membutuhkan banyak air Kalau satu pohon aja Ini paling tidak Udah 100 liter mbak Iya Sampai 200 Malah bahkan Sampai 500 liter ini Bisa Lumayan ini Itu semuanya disitu mbak ya Iya itu Dalamnya berapa Wartanya mbak 40 33 33 meter ya Kalau bisa Dalamnya lagi mbak Watu Watu Sebetulnya Lita-lita juga Enggak Enggak Sat Yang perlu Tandon Tapi sebenarnya Enggak Enggak Sat mbak Enggak Cuma pelan Iya Tapi agak Agak kecil Iya Karena Kurang dalam Kurang dalam Jadi Seharusnya air bisa Ngumpul banyak Jadi enggak banyak Ngiciri kan kecil Mbak Iya Berarti kan harus pakai Tandon Bener Harus pakai Tandon Nanti Tandonnya besar Bisa untuk Nyeram ini Cukup Cukup Rencana berapa kali Berapa mbak Tandonnya Tandonnya Nanti pakai Yang Anu Apa itu Yang Gadi Oh Tandon jadi Dari Fiber Iya Oh Gitu Iya 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 Enggak apa-apa Enggak apa-apa Tapi kalau pohon Segini Emang ya Lumayan Untuk Nyiram Tiap hari Yang nyiram Iya Berarti Pagi Nyalakan Sore Nyalakan Lagi Tentu yang ini Iya Iya Dua kali Dua kali Karena debitnya kurang ya Nonstop 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 Kecil Oh Itu pakai Sanyu juga Pakai Sanyu Enggak rusak Sanyunya mbak Rusak Ganti Pokoknya seberapa mbak Apa Pokoknya seberapa Segini juga Iya Enggak Segini Tapi belum Oh iya Oke Tapi belum berbuah Bunga Berbunga ya Tapi mungkin Enggak Oh gitu ya Emang Emang Masih Belum Ini kalau Kebunnya Melencar-lencar Investasinya Jendengan Banyak Iya Itu kalau Kebunnya Jadi satu Tapi mbak Kalau Jendengan Mangrum Mbak Iya Ini Ini lah Tapi Jendengan Harus Dongkel Diting Ditinggikan dulu Oh Makering Iya Nyari tanah Ditinggikan Mungkin setara ini Tapi kan Hanya satu Gulutan Iya Biar maksimal Minimal Beginilah Biar bisa Bagus Ya Enggak Tahu lah Tanahnya Mungkin Impor Dari mana Dari gunung Atau Dari mana Ini kan Ini Memang Berat Kalau Gini Nyenengan Susah Dan nanti Rencananya Yang Tanah Di sebelah Yang Dikumpulin Jadi Air Bisa Langsung Satu Iya Karena Kalau Kayak Gini Pasti Terendam Air Itu Kalau Hujan Dan Bahaya Maupun OC Bawur Pun Sama Nanti Mbak Tapi Agak Kuat Yang Musangki Enggak Kuat Pasti Enggak Kuat Kalau Musangki Cuma Yaitu Tadi Takutnya Kan Gini Mbak Daripada Kita Belum Tahu Antisipasi Karena Logika Kita Memang Seperti Itu Mbak Nanti Nanti Sekarang Tumpuh 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 Bagus Begitu Masuk Tahun Ke Empat Ke Lima Kita Enggak Ngerti Padahal Angka Krusialnya Ya Satu Sampai Lima Tahun Setelah Siap Siap Buah Mati Repot Sebelum Terjadi Mending Itu Kalau Saya Si Ya Nyari Tanah Urukan Itu Karena Terlalu Mepet Hanya Rata Ini Mbak Dengan Tanah Sawah Menang Aja Pas musim Kering Kayak Gini Gitu Emang Kalau musim Kering Nyari Tanah Urub Ya Mending Tanah Ulang Sekalian Aja Mbak Emang Masa Depan Ini Sudah Sudah Dua Kali Mungkin Besok Oke Nyenengan Kalau Pruningnya Bener Batang Akan Besar Kalau Pruningnya Bener Jadi Penempatan Ini Ininya Bener Batang Ini Akan Membesar Tanpa Dipotong Atas Gak Apa Tinggi Nanti Juga Tetap Ada Buah Tapi Tapi Soalnya Gini Mbak Setiap Tahun Jendengan Potong Tetap Naik Terus Karena Sudah Menjadi Apa Namanya Takdirnya Si tanaman Itu Untuk Naik Ke Atas Ya Kita Atur Memang Biar Kesamping Gitu Ya Tapi Gimana Lagi Tapi Jendengan Termasuk Ini Nanti Nanti Bisa Jadi Uji Coba Coba Kalau Disini Ternyata Memang Cocoknya Seperti Itu Ya Tidak Apa Karena Antisipasi Angin Biar Tidak Terlalu Tinggi Hanya Kesamping Tapi Sebenarnya Sama Aja Mbak Kesininya Besar Karena Angin Juga Patah Jadi Tidak Ada Solusi Kalau Ini Alam Tidak Ada Solusi Walaupun Disini Dibesarkan Ketinggal Dikurangi Ketang Angin Juga Patah Tinggi Kena Angin Juga Sama Patah Cuma Ketinggi Itu Kan Tidak Ada Buahnya Sedikit Tapi Kalau Cabang Ini Ada Buahnya Patah Ini Yang Sayang Potensinya Hilang Kalau Naik Ketang Atas Kan Hanya Putus Atas Naja Kan Tidak Tidak Jadi Masalah Berarti Kan Pruning Alami Dari Alam Tapi Kalau Ini Yang Kena Angin Patah Ini Yang Sayang Itu Ini Dulu Itu Agak Jauh Terus Tengah Kok Baik Ada Ini 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 Gak Ada Ini Ini Gak Ada Ini Dua Tahunan Setengah Mimpin Yang Ini Ini Berarti Awalnya Itu Sama Ini Ya Kok Lebar Banget Ya Dulu Ternyata Ini Tanaman Selah Tambang Itu Tambang Itu Terlalu Jauh Terlalu Jauh Akhirnya Ditambahin Malah Ngikut Lebih Bagus Sayang Kau Mau Digun Iya Berarti Sini Sini Dua Belang Ada Nah Kalau Kalau Dilihat Dari Karakter Pohol Nya Kan Kalau Bawa Dengan Jarak 6x6 Masih Toleran Kalau Musangking Sudah Tempuk Terutama Musangking Ini Nggak Bisa Apa Kalau Di Keben Satunya Musangking Semua Musangking Semua Berapa Jarak Dari Sini Tidak Jauh Tidak Ini Saya Buang Mbak Ya Iya Tidak Apa Itu Memang Ini Harusnya Jendengan Buang Dari Pak Itu Aja Terlalu Rendah Iya Ini Terlalu Rendah Ini Juga Segini Aja Ini Nanti Kalau Sana Gembel Iya Untuk Ngan Susah Kalau Mau Rumah Kebun Minimal Satu Setengah Meter Iya Harusnya Satu Meter Minimal Nah Ini Kalau Ngan Mau Muter Bingung Mbak Kalau Kebun Tanamannya Cuma Satu Hanya Didepan Rumah Tidak Pa Untuk Hiasan Ini Kebun Yang Ngompres Dari Wari Ini Susah Muter itu kalau nyendengan yang bawah yang dibuang itu bisa naik yang besar-besar empat itu ya dibuang itu bisa naik setelah ini energi larutnya itu mbak agak lebar sama di pangkal agak lebar ini kalau ini sudah sini aja mbak makan semua dua sampai sempat sama kasih satu lagi gak apa-apa ini makan semua karena jarak dekat besar tapi karena memang kondisi tanah dia besarnya gak bisa maksimal ini karena kondisi tanah urip lempek sebenarnya pengen agak tinggi lagi permukaannya kalau ini pas ini ini kalau kesana sama bisa nah ini kalau mau dibikin busut ini tanahnya dibuang ini otomatis jadi busut kalau disini musim hujan besar yang untuk ini ya pasti yang jana itu ya karena bawahnya apa langsung turun kan ya memang ini pengalaman pertama menanam pohon durian jadi yang penting nanam dulu biasanya kalau udah nanam yang kedua biasanya udah udah bagus sudah standar ya ini pentingnya komunikasi ini sayang sekali tapi ya gak apa-apa ini pembelajaran nanti kalau pengen minat lagi malah sana itu penungan 10 meter 10 meter iya jadi datangan tanah dari terserah mau di selatan mau dari utara yang penting masih ada tempat jangan langsung sawak ditanami mbak susah mbak nyenengan mbak ini susah untuk besar itu buang-buang waktu tapi dengan nadanya ini malah tahu iya inilah ilmu singa jari nyenengan jadi kesalahan itu sebenarnya bukan bukan malapetaka dulu aku untuk papan sawak yang cocok apa ya bawah musangking itu tak tanam semua ternyata yang gak kuat itu musangking musangking aja kan gak tahu untuk daerah ini jika ada apa ya karena kita juga gak ngerti mbak dulu kan gak ada informasi untuk tanam apa tanam apa itu kan nanti kita cek lah dihapis hatinya ini paling ya kitar 200an gitu ya mungkin ya mungkin nanti kita cek ini faktornya kan di air sawahnya aja yang bikin tanaman gak bisa airnya jadi kalau hujan kerendam air kalau siang kalau terang kurang air selamat menikmati selamat menikmati